. Koperasi Permata yang berada di Kecamatan Sri Bawono Kabupaten Lampung Timur tepatnya di Desa Bandar Sri Bawono depan lapangan Sri Bawono membuka peminjaman uang kepada nasabah dan tidak tanggung-tanggung bunganya sampai 20% itu diduga sudah menyalahi aturan perbankan dan tetap beroperasi sampai saat ini tanpa teguran dari Dinas Koperasi Kabupaten Lampung Timur Benar saja, ketika awak media mengkonfirmasi Eko selaku Kepala Cabang Kacap dari Koperasi Permata tersebut di kantornya di Desa Bandar Sri Bawono mengatakan untuk legalitasnya sendiri gak tahu mas gak pernah melihat belum tahu itu ada sama bos dibukukan jadi satu sama bos mas namanya Polasi Hombing ungkap Eko dalam keterangannya ketika dikonfirmasi jika kita merujuk kepada aturan resmi untuk izin usaha kooperasi simpan pinjam sebelum memiliki izin resmi tidak boleh beroperasi dan lebih parah lagi bunga 20% dikeluarkan oleh kooperasi permata tersebut kepada nasabah adapun dasar hukum terkait perizinan operasional kooperasi yang diatur dalam Permenkop dan UKM RIN nomor 02 per Permeter KUKM 2 2017 tentang perubahan Permenkop dan UKM nomor 15 per MKUKM 9 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh kooperasi dan peraturan Bupati nomor 45 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati nomor 1 tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan penandatangan perizinan dan non-perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Lampung Timur kooperasi tersebut tidak boleh beroperasi sebelum berizin namun sayangnya di Kabupaten Lampung Timur khususnya Dinas Kooperasi Kabupaten Lampung Timur diduga terkesan tutup mata dengan adanya kooperasi simpan pinjam permata tersebut diduga kuat sudah mati dan tidak berizin di Kabupaten Lampung Timur Sekretaris Kooperasi Permata Sunarso ketika dikonfirmasi lewat via telpon mengatakan bahwa perizinannya ada pak namun dengan bos sudah dibukukan ungkap Sunarso kami minta kepada Dinas Kooperasi Kabupaten Lampung Timur sampai ke pusat untuk segera meninjau dan mengecek legalitas kooperasi simpan pinjam permata yang berada di desa Bandar Sri Bawono tersebut karena diduga kuat kooperasi tersebut tidak berizin dan bisa jadi izinnya sudah mati dan tidak bisa beroperasi sebagaimana mestinya Mr. Jolantai News TV melaporkan Pak Maaf dan Bapak siapa? Pak Eko Pak Eko Pak Eko, sampai sendiri di Misili yang mana Pak? Di Misili? Di Misili, Sipadang Sipadang Sipadang, Desa? Bumiakung Bumiakung Ini Pak, hal satu yang saya pertanyakan untuk pekerjaan kegiatan sampen, sampai sini, kedudukan sampen sebagai apa Pak? Sebagai PCU PCU ya Ada juga untuk legalitasnya Pak Untuk legalitas, untuk kooperasi Sampai kooperasi apa namanya Pak? Kooperasi Permata Permata Untuk kooperasi Permata Sampai ini Untuk legalitasnya ada Pak? Legalitas Legalitasnya untuk izinnya, segala apa Untuk penerbitannya Semua izinnya ada di bukukan di kantor pusat Di bukukan ya Kenapa kalau di bukukan, kenapa dia harus tetap beroperasi Pak? Gimana? Kalau dia di bukukan, kenapa tetap masih kooperasi? Masih di jalan? Dibukukan Pak Dibukukan? Oke Kalau soal itu, saya belum berapa paham Pak Selama-sama kerja berapa? Selama sini Pak Kalau sebagai karyawan kan saya sekitar setahunan lah Setahun? Setahunan, sampai dua tahun Pak ya Dibinan baru dua-tiga bulan ini Dua-tiga bulan ini Pak Dan juga satu hal lagi Pak yang saya pertanyakan Untuk si pempinjam Itu bunganya berapa Pak? Berapa persen Pak? Kalau 100 ribunya kita pulangin 120 120 berarti 20 persen Pak ya? Kalau 1 jutanya jadi 1 juta 200 ya? Berarti 20 persen ya? Satu lagi Pak yang saya pertanyakan Apakah saya buka usaha ini di lingkungan sudah ada izin Pak? Ijin lingkungan? Kalau itu mungkin sudah dari yang Ya yang dulu Soalnya kan Posisinya saya di sini cuma ngelanjut Maaf, ini cabang dari mana Pak? Dari Soekarame Soekarame Kenapa kalau di buku di depan itu metro Pak? Di Papuan Permasi itu kok metro? Kalau metro kan itu Emang dulu ada kantornya Kantor cabangnya di situ juga Berarti yang pengurusan dari dulu ya berarti ya? Berarti kalau nggak pakai lagi cabang ini Berarti itu berkas yang dulu berarti ya? Bukan berkas pembaruan untuk cabang dari Soekarame Mungkin Itu dinas koperasinya sendiri Pak Kebukat Lampu Timur pernah meninjau ke sini enggak? Kalau itu belum pernah Ya Yang meninjau ke kantor Koperasi Permata ini ya Dari dinas koperasi ke Bukat Lampu Timur Belum pernah atau Sudah pernah meninjau ke sini? Kalau itu belum pernah Belum pernah ketemu Berarti belum pernah meninjau ya? Belum pernah Belum pernah meninjau Untuk Untuk Sampai Di Desanya sendiri Kepala desa Pemberitahuan Dengan adanya Kegiatan Untuk usaha Kooperasi Di desanya Sudah juga Ada pemberitahuan atau belum? Kalau masyarakatnya sudah tahu Tapi kepala desanya Sampai kan disini sebagai kacap Dengan siapa tadi? Eko Sampai disini kan sendiri dengan kacapnya Ya kan? Untuk kepala desanya sendiri Pernah sampean Ada pemberitahuan Sampaian Untuk Lokasi ini sendiri? Kalau Udah sih udah pernah ke tempat Pak Lurah Pak Lurah siapa? Nama Pak Lurahnya? Pak Lurah Pak Wisnu Pak Wisnu Kapan itu sampean ke tempatnya? Bentar Itu Itu pemberitahuan Serupa fisik Apa? Cuma nanya alisan? Kita Waktu itu malah Ini kan Sudaranya kan malah pada minjem gitu Pas waktu itu kan kita Malah penagihan Ke rumahnya Beliau itu Pasti ya Apa? Pelunasan gitu ada Berarti dia tidak-tidak Mertahui dong ya Kalau ini ada kegiatan ini gitu ya Kalau memang sampe melalui Sudaranya pada pinjem Dia baru tahu gitu ya Berarti belum ada Memberitahuan ke Serupa fisik Ke Pemberitahuan untuk Berdirinya Cabang Operasi permata Di desanya Makanya Makanya itu kan Kalau jadi pimpinan kan Saya disini baru Tiga bulanan inilah Makanya saya belum Belum seberapa paham Soal izin Mengizinkan itu Gak seberapa ya Kenapa Sampe tidak pertanyakan dulu Ke pusat Ya karena saya gak paham Soal perizinan apa Saya gak tahu Soalnya Intinya kan Saya disini Cuman Bekerja Ini Bekerja Mencari Mencari Penghasilan Untuk Untuk bunganya Sendiri Untuk bunganya Sendiri Berapa Persen Saya bilang Itu Untuk Ini Setahu Sampean Ini Kalian kan bunganya 20% Setahu Sampean Itu melanggar Setahu Sampean Setahu Sampean Bunga 20% Itu Sudah Menyalah Jadi Gak tahu Kita kan Sekolah Itu Legalitasnya Sendiri Sampean Juga Gak tahu Kalau Legalitasnya Semua Sudah Dibukukan Dibukukan Jadi Dibukukan 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 Jadi Satu Pasti tahu Kalau Sudah Dibukukan Jadi Satu Ya Kalau Saya Gak Paham Itu Kan Informasi Dari Yang Punya Usaha Belum Berat Saya Gak Gak Minta Informasi Tadi Yang Di Dalam Handphone Tadi Sampean Telepon Siapa Sekretarisnya Siapa Pak Sunarso Pak Sunarso Itu Sebagai Sekretaris Di Koperasi Pemata Tadi Dia Juga Ngomong Bahasanya Dia Juga Gak Tahu Katanya Untuk Masalah Legalitas Itu Nanti Ditanyakan Dulu Sama Bo Sekretaris Posisinya Sekretaris Padahal Posisinya Sekretaris Dan Juga Satu Hal Yang Saya Tanyakan Untuk Penomen Nasabah Seberapa Seberapa Banyak Aktif Dan Tidak Aktif Keseluruhan Pak Keseluruhannya Tadi Berapa Kita Total Semuanya Berapa 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 Sampai Sampai Kerja Disini Kan Sudah Dua Tahun Baru Diangkat Jadi Kacap Cabang Seribu Wodong Itu Baru Tiga Bulan Saya Mau Ada Yang Saya Tanyakan Enam Pertanyaan Mas Akta Pendirian Koperasinya Ada Tidak Setahu Sampai Kalau Saya Belum Pernah Belum Pernah Melihat Akta Badan Hukum Koperasinya Mas Sampai Selama Sini Kerja Sampai Sampai Jadi Kacap Sampai Sudah Tahu Belum Akta Badan Hukum Koperasinya Sebutkan Sampai Hukum Nomor 4 BH Koper Indah Koper 2006 Notaris Budi Kristian 2006 Terus Sertifikat Nomor Induk Koperasinya Sendiri Mas Sertifikat Ya Setahu Sampai Itu Sudah Pernah Sampai Lihat Atau Sampai Tahu Atau Gimana Sertifikat Nomor Induk Koperasinya Sendiri Belum Sampai Situ Terus Yang Keempat Nomor Induk Berusahanya Untuk Izin Operasinya Sendiri Sampai Membungakan Sampai 20% Sudah Terizin Belum Mas Di OJK Dan Dipantau Dengan Peraturan Menteri Koperasi Sendiri Sudah Ada Belum Setahu Sampai Belum Paham Juga Yang Kelima Izin Usaha Simpan Pinjam Izin Usahanya Sampai Sendiri Sudah Belum Tahu Semuanya Di Kantor Pusat Kantor Pusat Sendiri Dimana Pak Sukarami Sukarami NPPP 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 Permisi Mas Eko Ini Satu hal lagi Yang kita Pertanyakan Untuk Terkait Permasalahan Pusat Ini Mas Pusat Kantor Pusat Sendiri Di Sokarami Dan juga Selaku Pemimpin Perusahaan Itu siapa Mas Pak Pola 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 Sampai Tinggal Dimana Mas Tinggal Kantor Pusat Dan juga Mas Untuk Karyawan Sampai Sendiri Tentang Kerjanya Itu Berapa Orang Mas Enam 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 Orang Yang Seben Sendiri Sebagai Kacapnya Kepala Cabang Ya Mubing nya Kepala